Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semua Alhamdulillah tetap semangat luar biasa yuk anak-anak kita belajar kembali di materi IPA dengan tema rangkaian listrik bagian kedua simak baik-baik ya tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan paralel seperti minggu kemarin yang sudah kita bahas kita akan mengulang kembali ya prinsip rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik tertutup yang disusun secara sejajar dimana komponen-komponennya dipasang berurutan lihat gambarnya ya antara lampu 1 dengan lampu 2 ini dipasang dengan sejajar arus listrik yang mengalir pada masing-masing lampu adalah sama jika salah satu beban atau bagian dari rangkaian listrik tidak terhubung atau putus maka aliran aliran arus listrik terhenti sehingga jika lampu satu mati maka lampu 2 ikut mati karena terputusnya aliran arus listrik pada rangkaian paralel ada beberapa prinsip atau ciri-ciri ya satu arus listrik yang mengalir pada masing-masing lampu adalah sama dua tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber kalau disini sumber energinya baterai tiga jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus arus akan terputus hanya pada rangkaian tersebut empat rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus untuk lebih jelasnya kita bisa simak video penjelasan berikut ini ya anak-anak arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif sebaliknya arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif berdasarkan susunannya rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri rangkaian paralel dan rangkaian campuran rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu jika dinyalakan kedua lampu akan menyala bersamaan dan jika satu lampu padam maka lampu yang lain akan ikut padam kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah sedangkan dengan kekurangan rangkaian seri jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu pada rangkaian paralel jika satu lampu padam maka lampu yang lain dapat tetap menyala kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak sehingga biaya pembuatan lebih mahal rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel pada rangkaian berikut ini antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3 untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik perhatikan rangkaian berikut ini berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel agar ketiga lampu dapat menyala saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup sekarang mari kita nyalakan saklar 3 kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C maka kita nyalakan saklar 1 lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri kemudian kita nyalakan saklar 2 maka lampu A akan menyala jika kita matikan saklar 1 maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C karena lampu B dan C disusun secara seri sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C kita nyalakan kembali kita nyalakan kembali lampu B dan C selanjutnya jika kita matikan saklar 2 maka yang padam adalah lampu A sedangkan lampu B dan C tetap menyala kita nyalakan kembali saklar 2 namun jika kita matikan saklar 3 maka semua lampu akan padam karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir selamat menikmati 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 Terima kasih.